halo 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 guys welcome back to my channel sehari ini kita akan memasak lagi masih dalam blog masakan dan hari ini saya mau kasih tunjuk kamu cara saya masak bubur ayam dengan menggunakan bahan yang simpel sahaja so hari ini saya masak bubur ini selanjutnya dimakan oleh budak-budakan so kita akan masak bubur ayam yang sihat untuk anak-anak oke jom saya tunjukkan cara-cara memasak bubur ayam sebelum itu kita tengok bahan-bahan dia dulu oke ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk memasak bubur satu daging isi ayam isi ayam oke kulit dia buka saya akan potong daging ini menjadi ketulan kecil-kecil dan juga saya ada lobak buah ulas bawang merah dan juga brokoli brokoli oke ayam ini kurangnya buka kurangnya buka dan saya akan potong kecil-kecil macam ni potong dia kecil-kecil macam ni oke guys saya sudah potong ayam saya sesetengah orang dorang potong ikut cara dorang sendiri kan so ini cara saya saya potong kecil-kecil macam ni lah dan juga saya akan potong lagi kecil-kecil macam ni lah mula-mula kita potong dia memanjang dan kemudian potong lagi menjadi bahagian yang kecil-kecil oke oke ayam kecil-kecil ini saya letak dulu di dalam mangkuk sini oke ini mangkuk sama saya letak setelah kita potong yang lain ikut kamu punya kalau ikut kamu punya itu lah mau ayam kamu banyak atau macam mana oke ikut kuantiti beras kamu yang kamu mau masak potong lagi oke ya 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 selamat menikmati oke oke guys sudah siap dipotong menjadi begini kecil-kecil jadi dadu letak di dalam pinggan dalam mangkuk kita kasih bubur kulit ini kalau saya tidak perlu potong saya letak begitu oke lobak ini saya akan potong lobak aja lepas itu kita buka dia punya kulit oke saya sudah potong lobak saya dan saya akan potong yang begini lagi oke menggunakan pisau yang kecil saja tapi jaga kamu dengan tangan terputuk oke dia punya bentuk macamnya dia besar-besar dan saya akan biarkan dia begitu tidak payah potong lagi kecil-kecil oke ini juga umur ini sihat dan kamu boleh bagi kepada baik kamu buat apapun baby yang berumur 6 bulan ke atas yang boleh makanlah jadi sudah ataupun kamu kamu punya apa resepi yang sihat kan sekali-sekala makanlah makan-makanannya simple sahaja dan lobak boleh dimakan begitu saja dan brokoli ini dia panjang batangga jadi satu batangga atau sependek dan kita akan saya potong dia macam ini oke ini saja oke bawang merah ini saya potong begini dia potong biasa-biasa sajalah oke bawang putih saya tidak campur dia hilang kalau masak dulu jadi potong ini saja yang ini pun potong saja sama-sama oke siap letakkan di piring di sana sayur dan juga lupa tarik mendengar doswaras ya hari ini saya ada sakit-sakit takak sikit ya isi dengan baras pariok ini saya guna macam nija besar dan kamu punya baras masih tidak banyak kalau mau bikin bubur dia tidak penuh macam kamu masak nasi oke begini dia kuantitip lebih kurang di sini sahaja dia setengah cawan saja setengah cawan sebab pariok kamu kecil kalau besar kamu ikut kuantitip pariok lah jadi saya guna setengah cawan di sini oke begini sukatan air untuk memasak nasi bubur bubur nasi balik sorry begini oke jangan terlalu penuh sebab kita mau tambah bahan-bahan dia itu nanti takut dia tidak muat lah begini sejak air dia kalau saya dan kita akan letak di api sampai dia menyidih dan baru kita letak dia punya bahan-bahan kita tunggu dia sampai mendidih sementara dia belum mendidih itu kamu gaul supaya beras dia tidak melekat oke kalau saya macam itulah saya gaul beras dia supaya tidak melekat oke kita kasih kuat api dia sampai dia mendidih dan apabila mendidih kita akan kasih kecil dia punya api balik oke kita sudah nampak dia mendidih sudah tapi sebelum dia mendidih betul-betul saya letakkan ayam dahulu supaya dia masak dengan nasi oke ayam nih kita campur di dalam oke gaul dia supaya beras-beras di dalam dia tidak melekat oke guys dia sudah mula mendidik dan saya akan tambah minyak sedikit oke jangan terlampau nanti kamu punya bubur terlampau berminyak sedikit macam itu saja ada bunyi moto oke gaul dia lagi lepas itu kasih kamu punya api kasih kecil supaya dia tidak melimpah ke luar oke gaul lepas itu saya masukkan semua sayuran tadi ini oke semua masukkan saja bawang dia ini punya tomato dan juga dia punya brokoli oke lepas itu sebagai dia punya rasa saya akan letak garam garam sahaja oke garam saya tidak letak ajino moto sebab ajino moto itu kalau terlampau banyak tidak bagus untuk kesihatan apalagi kalau budak-budakan jadi saya letak garam sahaja oke begini dan tunggu sampai dia mendidih lagi oke saya punya bubur ini banyak dipenuh sayur-sayuran jadi kamu nampak jadi kamu nampak sedikit baliklah kan sebab dia saja dia punya permukaan permukaan ada banyak sayur-sayuran kalau kamu mau lebih sihat lebihkan sayur-sayuran di dalam masakan kamu lah oke disarankan apalagi kalau untuk budak-budak yang baru mau tumbuh kita kena bagi dia orang makanan yang sihat oke oke dia sudah on the way mau mendidih kita gaul lagi kita kena gaul nih tau sampai dia masak supaya kamu punya baras tidak melekat dan air dia tidak akan melimpah keluar kalau kamu tidak gaul kan nanti keluar itu bui-bui dia warna putih dan kamu punya dia punya air-air itu akan melimpah keluar kan oke kita tunggu lagi dah sementara itu kacau-kacau sahaja dulu elemen-elemen yang terdapat dalam bubur saya yaitu daging dan juga sayur-sayuran bawang dan juga perasa yaitu garam sahajalah itu saja saya punya bahan-bahan untuk memasak masakannya simple dan sedap dan sihat so kamu pun beli buat juga macam ini di rumah tidak perlulah kamu banyak-banyak bahan yang penting ada beras ada garam dan juga sayur-sayuran sikit nah boleh itu jadi bubur kamu boleh guna sayur-sayuran lain lah oke kalau saya saya lebih suka kerot dan juga brokoli oke sementara itu kita gaul-gaul dia dulu gaul-gaul saja gaul-gaul dia punya nasi on the way masak dia sudah mendidih kita kasih karena kasih gaul-gaul dia sentiasa lah ada juga yang guna periuk automatic tetapi saya tidak menggunakan periuk automatic dia lampat masak lebih baik saya guna macam ini sejalah supaya dia cepat masak pas itu kita boleh gaul lagi kan oke kamu tiba saya punya sayur-sayuran dan juga nasi di dalam oke gaul lagi gaul sahaja kasih sebab itu dia punya rasa dan untuk menghilangkan kamu nasi di dalam oke nasi sudah dia kembang-kembang sudah teruskan menggaul sampai sup dia macam ada pekat-pekat macam pula oke saya akan gaul ini dalam masa berapa minit 2 ke 3 minit lah oke oke guys rasanya lebih dari 3 minit sudah ada dalam 5 minit sudah macam itu oke kamu boleh nampak dia punya sup dia mula pekat kan menampakkan dia punya sup dia mula pekat oke saya zoom oke dia mula pekat dan saya akan gaul lagi dalam beberapa minit lagi lah kasih lembut dia punya sayur-sayuran dan juga daging di dalam gaul-gaul oke saya sudah siap gaulan yang kedua ini gaulan terakhirlah oke nampak nasi dia pun sudah kembang dan juga daging dia sudah boleh dimakan oke rasanya sudah siap bubur saya ini nanti takut dia tidak sup tidak lawa kan mesti kalau bubur mesti ada sup mula dia sedap oke sudah siap siap punya bubur ini dan saya mau angkat dulu muka setimu kamu di dalam mangkuk ini dia bubur ayam homemade dan saya meletak bawang goreng supaya dia sedap oke sudah siap saya punya bubur ayam nah siap dan sedia untuk dihidam ya ini dia bubur ayam homemade oke homemade masih panas panas lagi oke saya saya try sedap berlindung sangat tapi dia panas oke sedia untuk dihidung hidung dihidang saya mau bagi saya punya budak-budak dulu oke itu saja kita punya konten masakan untuk hari ini bubur bubur ayam homemade oke masakan budak-budak untuk budak-budak oke thank you kamu yang sudah like comment dan subscribe dan kamu mesti subscribe saya nanti supaya kamu tidak akan ketinggalan menu-menu yang sihat dan simple dari saya oke semoga kita bertemu lagi dalam konten yang akan datang konten masak yang sihat dan simple oke selamat selamat Terima kasih telah menonton